Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di HPP TV yang akan membahas alur cerita senetron Bapalu Badai Pasti Berlalu Ya sebelum ke Bapalu baiknya para fans absen dulu Ya sebelum ke pembahasannya baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alangkah baiknya dukung channel ini terlebih dahulu Dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur ceritanya Ya langsung saja kita ke pembahasannya Yang dimana disini terlihat Tante Marisha yang telah berdebat sama Laisha Disini Laisha telah menuntut Marisha ke kepolisian Karena disini Laisha telah dibohongi oleh Tante Marisha Oleh Tante Marisha Laisha pun disitu contak saja marah kepada Tante Marisha Selama ini Leo dinikahkan sama Laisha oleh Tante Marisha Menginginkan harta gonogininya Laisha Sehingga sekarang Tante Marisha sudah menguasai harta tersebut Akhirnya Laisha pun dibuang begitu saja oleh Tante Marisha Akhirnya disini Laisha pun balas dendam kepada Tante Marisha Tante Marisha akan dimasukkan ke penjara oleh Laisha tersebut Pokoknya Tante Marisha harus menanggung itu tersebut Karena Tante Marisha sudah bermain-main dengan api Akhirnya terbakar juga Disinilah Laisha tak bermain-main untuk menyingkirkan Tante Marisha tersebut Ya disini juga Tante Marisha bukan sama Laisha bikin ulah Tapi disini Tante Marisha akan menyingkirkan Ibu Monik tersebut Karena disini Tante Marisha ingin menghancurkan Ibu Monik Menginginkan harta-nya Ibu Monik tersebut Tante Marisha mengajak kerjasama bersama dokter Kori Akankah berhasil rencana-rencana Tante Marisha dengan dokter Kori tersebut Tante Marisha yang sangat jahat sekarang kena hembasannya oleh Laisha tersebut Laisha lah yang akan menyingkirkan Tante Marisha Dan bagaimanakah rencana Tante Marisha untuk menghancurkan Ibu Monik tersebut Akankah rencana itu digagalkan oleh Diki Karena disini Diki masih mencintai Ibu Monik Bagaimanakah dengan kisah selanjutnya percintaan Siska dan Helmy yang kali ini belum diperankan saja Akankah mereka dipersatukan karena disini Leo sudah mengetahui semuanya Disini Helmy sedang menjalani masa kritisnya Akankah Leora yang mempersatukan Helmy dan Siska tersebut Ya mungkin hanya ini di alur cerita Bapalu Badai pasti berlalu Ya jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Saya pamit ungu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!